halo halo guys what's up welcome back pingin malchumulis nilai obar kali semua guys kali kita mau mereview game yang sangat-sangat terkenal ini gua udah bikin beberapa akun dan gua pengen yang baru aja lah ya nggak usah banyak bacot lah ya Oke disini gua pengen apa ya pengen ngasih lah ngasih tau kalian bagi kalian yang belum pernah main game ini atau gue yakin sih semua orang udah pernah main game ini tapi ya kita bahas aja game ini gue pengen ngebahas game ini aja bahas game ini sekarang gimana perkembangannya gimana segala macem Oke untuk di Indonesia sendiri black desert mobile itu ya lumayan terkenal juga cuma untuk kayak konten creator nya itu kurang tapi bagi mungkin di komunitas komunitas black desert sendiri ya udah lumayan ya guys ya maaf bagi gua masih kurang aja gitu dan ya untuk game sendiri tuh menurut gua patut untuk diberi apresiasi yang nah update dari gamenya itu gila banget dan selalu ada update terbaru karena kalian juga sendiri bisa lihat update paling terbarunya di server koreanya itu sangat gila sekali guys fiturnya sangat banyak banget dan kelasnya juga banyak banget dan grafiknya guys bukan main pokoknya guys udah game ini tuh udah grafiknya paling GG diantara game-game lain yang sekarang ada di Indonesia cuma ada beberapa yang mungkin bisa mau bisa mengimbangi sebenarnya aku enggak terlalu mengikuti game ini lagi lagi cuma ya gue pengen lihat aja fitur-fiturnya apa sekarang sekarang ada craft kayak gini ya guys ya kalian perlu ini kalian perlu ini oke oke kita diganggu kalau mau biarin aja secara kreber web-weapon Oke semua equipmentnya ada material juga bisa kalian craft ya kalian dapetin oke ini pokoknya ikutin bos itu aja dan untuk dapetin bahan-bahan ini ya guys ya ini gua tuh udah dapet sebenarnya ada di karakter gue satunya kalian tinggal ikutin ini guys world boss oke dan ini bakalan spawn setiap hari setiap hari itu pokoknya ada kalau nggak salah tuh jadi kalian bisa langsung aja guys ya ikut-ikutin aja ya kalau misalnya kalian online terus ke beruntung ya kalian bisa ikutin dan dapetin bahan-bahannya oke selanjutnya black spirit black spirit tidak ada perubahan kalau menurut gue energinya juga sama sama sih kayaknya sama sih kayaknya sama sih guys send kemudian agir sama kemarin transfer juga sama ekip krisal juga sama ini juga sama force sebenarnya gue nggak pengen lihat fitur-fitur ini ya guys ya cuma yang gue pengen lihatin ke kalian itu adalah apakah game ini sebenarnya worth it buat kalian mainin seti 2020 bulan apa ini guys ya gua lupa bulan 8 ini game udah berapa lama ya gua lupa pokoknya game ini tuh masih worth it untuk kalian mainin menurut gue satu tahun atau dua tahun tiga tahun kedepan karena ya kalau misalnya game ini mengikuti jaman gue yakin game ini bakal bertahan terus dan mungkin orang Indonesia banyak yang mengira game ini eh banyak yang berpendapat kalau game ini pay2win sebenarnya memang pay2win cuman untuk free player itu masih bisa kalian menikmati guys jadi kalian enggak nggak bakal terlalu kalah sama pay2win cuma waktunya aja yang berbeda dan gimana ya ngomongnya sama aja sebenarnya cuman kalau menurut gue ya guys ya game yang bisa dinikmatin biarpun gamenya pay2win itu cuma game ini doang dan sorry guys udah gue tadi bersin ah dan fitur-fiturnya itu semua player bisa menikmati guys oke cuman kecepatan kalian untuk farming segala macem untuk leveling terus untuk mendapatkan equip itu mungkin yang pay ya yang bayar mungkin lebih cepet lah ya tapi untuk free player itu juga masih bisa guys kalian jangan terlalu berpikir free player saya nggak bakal bisa untuk mengalahkan pay atau yang berbayar ya kalau untuk system farming mungkin tapi kalau mungkin kalau untuk kayak pvp mungkin masih bisa mungkin tergantung kalian ya kok atau coba ya kalau menurut gue di Instagram game itu worth it banget tuh kalian main biarpun udah berapa lama game ini di-publish dan banyak game-game baru yang muncul tapi game ini tuh nggak kalah gitu loh guys bagus gitu loh gimana ya guys dan fitur-fiturnya tuh makin berkembang gitu loh guys kelas juga makin bertambah-bertambah terus kalau kalian mainin di server PC-nya tuh guys gila guys kalau harus perhitungkan itu guys biarpun game di PC-nya itu berbayar ya guys ya tapi mereka masih bisa bertahan loh kan mikir aja guys kalau menurut gue sih worth it sih ini gitu sangat worth it untuk dimainin di jaman-jaman sekarang ya dan ya untuk bikin karakter baru pun kalian slow sekarang guys kalau kalau nggak salah sekarang tuh udah bisa dibeli guys yang mana yang jik what would I do without you lama banget kalau nggak salah kalau nggak salah gitu nih karakter slot bisa beli dua guys dua eh ini per cash per family kalian bisa ah yang masih anjing Oh sama ini bisa beli empat yang bisa beli dua guys jadi kalian tuh banyak bisa bikin karakter baru tuh ya enak banget ya tuh nih sumpah dulu tuh nggak itu mahal guys belinya harus pakai duit ya Oh you enggak kekuat sekarang enggak banget guys murano Lynch sama untuk grafik low kayak gini tuh guys masih bisa dimainin guys ya sorry aku ini biar nggak terlalu berat banget karena lu sebenarnya kalau grafik maksimal itu berat banget tanjir sumpah aku blok menurut gue sih ini game gue mainin nggak ada bosen-bosen ya guys cuma kalau udah max level ya kerjaan kalian cuma gitu-gitu doang grinding-grinding memang game ini juga di PC-nya tuh memang tipe-tipe yang grinding gitu loh guys jadi ya udah terus sekalian transaksi sama player itu masih banyak gitu loh masih ada loh yang boleh itu sebenarnya ini tuh banyak banget tuh senjata banyak tuh ini apalah enggak tahu buat apa kegengerti gua tuh guys item-itemnya tuh banyak banget guys loh loh kok tembus suara gua Hai halo Oh ya malah nggak ada suaranya guys perasaan Walau hai 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 dua hai د apa ya untuk dari gue ya guys ya pendapat untuk game ini tuh masih bisa kalian mainin UI nya sangat bagus dan enak banget gitu untuk dimainin enggak ribet dan ya untuk dimainin jangka panjang okelah ember gg yang paling bagus gitu guys itu aja dah untuk video kali ini karena ya game ini udah banyak yang review dan banyak-banyak yang beri pendapat dan ya daripada gue kebanyakan bacot ya guys ya konten kali ini oke